Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibni ablillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa mawala Yang sama-sama kita hormati Datuk Azmi Murad Direktur Internasional Airport Sabiha Gocen, Turki Beserta ibu dan seluruh keluarga Beberapa bulan yang lalu Ada yang mau mengundang saya Katanya Direktur Internasional Airport Sabiha Gocen dari Turki Saya heran Masa iya ada orang Turki kenal sama saya Rupanya saya selidiki Datuk Azmi Murad adalah orang Malaysia Orang Melayu Sama dengan saya Hanya saja kami berbeda warga negara Beliau Malaysia Saya Indonesia Kami disatukan dua titik temu Pertama sama-sama orang Melayu Yang kedua sama-sama Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Jadi awalnya aslinya saya mau diundang khusus untuk acara tausiah di masjid ini Rupanya orang beriman itu doanya dikabulkan Allah melalui jalur yang lain Seperti doa isteri Nabi Musa AS Seperti doa isteri Fir'aun Namanya Asiyah Asiyah minta anak yang soleh Tapi Allah kasih dia anak tanpa hamil dan tanpa mengandung Tiba-tiba ketika sedang mandi di sungai Nil Ada saja sesosok bayi yang hanyut di dalam kotak Dan anak itu pasti soleh Karena dia adalah Nabi Musa AS Orang beriman kalau dia berdoa Allah tidak kasih prosesnya Tapi langsung saja terkabul doanya Jadi Datuk Azmi Murad mengundang Tidak perlu menjeput saya ke Pekanbaru Langsung saja pas saya transit bisa datang kemari Ini pelajaran buat adik-adik Kalau kita mau dikabulkan Allah doa Pikir baik, niat baik Insya Allah Allah kasih yang baik-baik Lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI Persatuan Pelajar Indonesia Maka bekerjasamalah dengan Datuk Azmi Murad Hadir bersama kita hari ini Keluarga besar Persatuan Pelajar Indonesia Dari seluruh kota-kota Yang ada di Turki Kemudian ada pula komunitas Masyarakat Indonesia Dan yang lain-lain tak dapat saya sebutkan Satu persatu Encik-encik Saya amat sangat berbahagia Karena bisa berada di tengah Masyarakat Yang Bismillah Masya Allah Kota negara Turki Salah satu sampel contoh Yang pernah disebut Nabi Muhammad S.A.W Hadisnya ada dalam Kitab Musnad Nama penulisnya Imam Ahmad bin Hanbal Nama populernya Imam Hanbali Meninggal tahun 241 hijrah Latuf Latuftahannal Konstantinia Konstantinopel Akan dibebaskan Wala ni'mal amiru amiruha Wala ni'mal jaysu dhalikal jaysu Memimpin Perangnya adalah Itulah yang terbaik Dan pasukan bala tentaranya juga Itu adalah pasukan bala tentara Yang terbaik Nama dia Muhammad Bin Murad Bin Muhammad Karena nama dua kali Muhammad Kakeknya Muhammad Dia juga Muhammad Disebut dengan Muhammad 2 Lebih-lebih populer Dengan nama Muhammad Al-Fatih Oleh sebab itu Semangat Muhammad Al-Fatih ini Mudah-mudahan Ada dalam diri Adik-adik Anggota Pelajar Persatuan Pelajar Indonesia Yang sedang belajar Di seluruh kota-kota Di Turki ini InsyaAllah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bapak ibu lihat Saya bercerama hari ini Tidak seperti biasanya Tidak menggelegar Itu ada dua kemungkinan Yang pertama Karena saya sedang berada Di depan Intelektual-intelektual muda Yang ilmunya luar biasa Yang kedua Karena mikrofonnya kurang kuat Tapi insyaAllah Rekamannya bagus Karena miknya ada dua disini Satu di kiri Satu di kanan Bagi yang tidak bisa mendengar Ini dengan baik Diam saja Dengarkan Nanti tonton Di Was Official Channel Jangan lupa Subscribe Like and share Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya ketika di Sudan Ketemu dengan Salah seorang Mahasiswa Lupa saya namanya Saya tanya Kamu sudah lama disini Baru setahun Ustaz Sebelum disini dimana Di Turki Berapa lama di Turki Satu tahun Kenapa pindah ke Sudan Tak tahan saya Pak Ustaz Orang Turki cantik-cantik Jadi mendengar berita Bahwa disini Ada lebih Seribu lima ratus Mahasiswa Indonesia Berarti kalian yang Seribu lima ratus Ini adalah Orang-orang yang tahan Orang-orang yang sudah Lulus Speed and proper test Buktinya dia tak tahan Lari ke Sudan Di Sudan itu perempuan Hanya dua saja Hitam dan hitam Sekali Jadi amat sangat bagus Untuk belajar Artinya apa Menjadi mahasiswa Di Turki Itu godaannya Luar biasa Sedangkan musim dingin Ini aja Mereka sanggup Pakai rok pendek Apalagi musim panas Tapi kalau kalian lulus Itu balasannya Juga luar biasa Karena al-jaza ala qadril amal Balasan pahala Sesuai dengan Tingkat kesulitan Amal Jadi kalau ada Mahasiswa Sudan Mahasiswa Mesir Mahasiswa Mauritania Kuliah sampai Doktor Itu biasa Tapi kalau antum Di Turki Berhasil Itu luar biasa Saya S1 di Mesir S2 di Maroko S3 di Sudan Untung sudah habis Sekolah Kalau masih belum Ada S4 Mendaptar saya Di Turki Cuacanya Bagus Alamnya Indah Oleh sebab itu Bersyukur pada Allah Kalian sudah Ditempatkan Allah Di tempat yang baik Ini Mudah-mudahan Istiqamah Sampai S1 S2 S3 Kita doakan Bersama-sama Di adik-adik Mahasiswa ini Setelah selesai PhD Doktor of Philosophy Baru pulang ke Indonesia Tak ada yang mengaminkan Kenapa kalian ragu Untuk apa Pentingnya Ijazah itu Pak Ustadz Ijazah itu Penting Karena saya Tidak tahu Apa isi Kepala kalian Sampai sekarang Belum ada Alat Scanner Isi kepala USG Hanya Bisa Ngasih tahu Isi Janin Perut Perempuan Belum ada Alat Detektor USG Ngasih tahu Isi kepala Andai Andai ada Alat itu Mungkin Saya pun Takut Jadi Ustadz Karena akan Diperiksa Apa isi kepala Ustadz Oleh sebab itu Maka Dari mana Kita tahu Orang berilmu Atau tak Berilmu Dari Ucapannya Dari Bukunya Dari tulisannya Tapi juga Dari Ijazahnya Oleh sebab itu Tempuhlah Pendidikan ini Baik yang Islamic Studies Ataupun Yang mengambil Science Jangan Kelahi Antara yang Islamic Studies Dengan Science Kamu Ambil Jurusan Apa Jurusan Tahfiz Quran Penghuni Neraka Penghuni Surga Kamu Ambil Jurusan Apa Ambil Science Neraka Jahannam Allah Akan Menolong Agama Ini Dengan Dua-duanya Jurusan Hadis Jurusan Tafsir Ilahiyat Jurusan Akidah Filsafat Islam Tolong Agama Allah Dengan Ilmu Agama Tapi Mengambil Science Kedokteran Juga Dia akan Menolong Agama Allah Dengan Jurusan Dia Masing-masing Inna Fi Kholqis Samawati Dalam Penciptaan Langit Astronomi Wal Ardi Penciptaan Bumi Geologi Waktila Fi Layli Wannah Hari Perputaran Siang Dan Malam Meteorologi Klimatologi Geofisika La Ayat Semua itu adalah Ayat Ayat Tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi Siapa Li Ulil Al-Bab Bagi Orang-orang Yang Punya Fikiran Siapa Ulil Al-Bab Itu Dua Sifatnya Al-Bab Al-Bab Orang Yang Lebih Mengedepankan Zikir Qiyaman Ketika Tegak Waku'udan Ketika Duduk Wa'ala Junubihim Ketika Sedang Berbaring Tapi Tidak Hanya Zikir Fikirnya Juga Tajam Wa Yata Fakkaruna Mereka Berfikir Fi Khalqis Samawati Wal Ar Puncak Ilmunya Bukan Pada Ijazahnya Tapi Ketika Dia Mampu Berkata Rabbana Puncak Dari Ilmunya Ujung Ayat Itu Adalah Subhanaka Fatina Adha Benar Mau Ilmu Agama Atau Ilmu Umum Mau Sains Atau Quran Hadis Ujung Ujung Nya Adalah Subhanaka Mensucikan Allah Takut Pada Api Neraka Tak Ada Gunanya Master Doktor Kalau Tak Takut Api Neraka Maka Akan Lahirlah Sarjana Sarjana S1 S2 Agama Maupun Scientist Yang Pulang Dari Turki Mencerdaskan Bangsa Indonesia InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alam Bahwa Beban Ekonomi Berat Bisa Ditanggulangi Dengan Cari Beasiswa Beasiswa Di Negara Ini Turki Atau Beasiswa Dari Negara Kita Proposal Kepemda Pendidikan Berlanjut Terus Tak Juga Dapat Banyak Puasa Senin Kamis Kurang Senin Kamis Puasa Nabi Nabi Nuh Eh Puasa Nabi Tak Juga Dapat Balik Kampung Jangan Menjadi Kriminal Di Negeri Orang Memalukan Bangsa Dan Negara Dah Banyak Contoh Contohnya Tak Tak Saya Sebutkan Satu Persatu Kalian Cari Saya Di Internet Tinggal Negara Asing Tapi Memalukan Bangsa Indonesia Ukirlah Prestasi Sukses Belajar Yang pertama Sukses Study S1 S2 S3 Tapi Setelah Setelah Nanti Kalian Pulang Ke Indonesia Pulang Membawa Titel Doktor Masyarakat Sedang Menunggu Ini Ada Mahasiswa Baru Pulang Dari Turki Istanbul Dari Bursa Dari Kota Kota Yang Lain Titelnya Doktor Masyarakat Menunggu Mereka Menyangka Yang Baru Pulang Dari Turki Ini Akan Membawa Ledakan Baru Bom Atom Meledak Begitu Naik Ke atas Mimbar Dengarnya Cuman Bunyi Kentut Maka Antum Akan Diundang Seminar Diundang Ceramah Diundang Lokakarya Diundang Presentasi Wal Awal Wal Akhiru Itulah yang Pertama Dan Terakhir Karena Mereka Pertama Pertama Mau Dengar Saja Apa Isi Yang Dia Sampaikan Oleh Sebab Itu Berkualitas Banyak Yang Hebat Bahasa Arab Banyak Yang Hebat Bahasa Inggris Tapi Yang Bisa Hebat Bahasa Arab Hebat Bahasa Inggris Hebat Bahasa Turki Itu Hanya Alumni Turki Jadi Kalian Punya Nilai Plus Punya Nilai Lebih Referensi Arab Ada Referensi Inggris Oke Tambah Satu Lagi Referensi Turki Oleh Sebab Itu Maka Khazanah Budaya Islam Yang Pernah Berkembang Di Turki Ini Itu Harus Kalian Ambil Kalian Bawa Pulang Menjadi Sebuah Khazanah Kekayaan Peradaban Islam Yang Memperkaya Indonesia Pulang Alumni India Pulang Alumni Maroko Pulang Alumni Mesir Pulang Satu Lagi Alumni Turki Sekarang 2020 Saya Ketemu 2030 Maka Insyaallah 1500 Mahasiswa Turki Ini Akan Pulang Membangun Indonesia Masa Depan Insyaallah Saya Yakin Dan Percaya Itu Bapak Ibu Adik-adik Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Jangan Cukup Hanya Titel S1 S2 S3 S3 Saja Tapi Isilah Dengan Talakti Disini Banyak Pakar-pakar Kiraat Tahfiz Makanya Banyak Sekali Orang-orang Indonesia Yang Sudah Hafal Al-Quran Datang Kemari Untuk Mengambil Ijazah Kiraat Ada Kiraat Asim Hafs An Asim Indonesia Sudah Hatam Kemari Dia Mau Ambil Kiraat Warsh Kiraat Kumbul Kiraat Ibnu Kassir Atau Di pondoknya Dia sudah Hafal Quran Tapi Belum Dapat Ijazah Belum Bersanat Datang Dia kemari Untuk Mengambil Sanat Pulang Dari Maroko Ada Satu Jurusan Khusus Di Maroko Namanya Al-Fiqhul Maliki Wal-Qadaya Al-Mu'asirah Fikih Maliki Dan Masalah-masalah Kontemporer Pulang Dari Maroko Membawa Fikih Maliki Pulang Dari Mesir Membawa Fikih Syafi'i Kawan-kawan Kita Yang pulang Dari Ahqab Seperti Buya Yahya Dari Hadramaut Tarim Dari Rubat Tarim Dari Darul Mustafa Bawa Fikih Syafi'i Tapi Jangan Lupa Fikih Hanafi Juga Menawarkan Ijtihad Ijtihad Yang Segar Karena Kalau Maliki Ahlul Hadis Hanafi Ahlul Ra'i Seringkali Berseberangan Kalal Jumhur Wa Kalal Ahnaf Karena Dia Kaum Rasionalis Lebih Mengedepankan Logika Walaupun Dia Hebat Juga Dalam Bidang Quran Dan Sunnah Oleh Sebab Itu Dalami Ijtihad Ijtihad Fikih Hanafi Dalami Ijtihad Ijtihad Ulama Ahnaf Al Hanafiah Maka Ini Memperkaya Jadi Kalau Nanti Yang Sebagian Dari Pondok Pesantren Sudah Baca Kitab Matan Takterib Pindah Ke Fatul Qarib Habis Itu Dia Lanjutkan Ke I'anah Talibin Habis Itu Dia Khatamkan Al Mahalli Habis Itu Baru Ke Kitab Besar Al Majmu' Syarah Muhazzab Fikih Syafi'i Selesai Tapi Dia Juga Mampu Komparatif Dengan Fikih Hanafi Karena Sekarang Tidak Lagi Kita Bisa Mengajarkan Satu Mazhab Karena Sekarang Sudah Multi Mazhab Ada Pakar Mazhab Syafi'i Ada Pakar Mazhab Hanafi Ada Pakar Mazhab Maliki Ada Pakar Mazhab Hanbali Empat Mazhab Memperkaya Ijitihat Indonesia Kedepan Mudah-mudahan Dari 1500 Ini Akan Ada Hadir Ahli Kiraat Dari Turki Akan Hadir Pula Ahli Mazhab Hanafi Dari Turki Orang Indonesia Yang Pulang Memberikan Ijitihat Ijitihat Baru Di Masakan Datang Amin Ada Satu Segmen Yang Putus Segmen Zikir Karena Mau tidak Mau Suka Tidak Suka Ada Orang Ketertarikannya Dalam Bidang Halal Haram Makruh Mubah Syarat Rukun Wajib Sunat Hobi Dia kefikir Islamic law Syariah Tapi Ada Pula Ketertarikan Dia Dalam Bidang Filsafat Filsafat Islam Disini Juga Berkembang Filsafat Islam Tapi Jangan Lupa Ada Ketertarikan Orang Mematikan Akal Tapi Lebih Menghidupkan Hati Dengan Zikir Inilah Makam Ihsan Jibril Datang Berjumpa Nabi Yang pertama Dia tanya Iman Dari hadis Tentang Iman Inilah Berkembang Ilmu Akidah Yang juga Disebut Dengan Ilmu Kalam Yang juga Disebut Dengan Ilmu Tauhid Yang juga Disebut Dengan Ilmu Al-Fiqhul Akbar Tapi Jangan Lupa Jibril Bertanya Tentang Islam Dari Islam Pertanyaannya Tentang Islam Itulah Berkembang Fikih Salat Fikih Zakat Fikih Kuasa Fikih Haji Tapi Ada yang Paling Tinggi Diantara Itu Semua Ketika Dia Bertanya Tentang Mahwal Ihsan Dijawab Oleh Nabi Sallallahu Sallam Anta Amudallaha Ka'annaka Tarahu Fa'illam Takun Tarahu Fa'innahu Yara Kha Ihsan Itulah Tasawuf Tasawuf Muraqabatullah Dan Disini Tarekat Besar Tarekat Khistiyah Jalaluddin Ar-Rumi Dan Tarekat Nakasabandiyah Di Sumatera Utara Ada Tarekat Nakasabandiyah Dari Jalur Baha'uddin Anak Sabandi Turun Kemakah Kepada Syekh Sulaiman Zuhdi Dari Syekh Sulaiman Zuhdi Turun Kepada Syekh Abdul Wahab Rokan Dilangkat Dari Syekh Sulaiman Zuhdi Turun Kepada Syekh Ibrahim Al-Khalidi Anak Sabandi Rokan Hulu Diriau Dari Syekh Sulaiman Zuhdi Turun Kepada Syekh Maulana Ibrahim Di Kumpulan Sumatera Barat Berkembang Tarekat Nakasabandiyah Tapi Ada Jalur Yang Sampai Ke Ulama-ulama Di Turki Ini Juga Antum Yang Punya Ketertarikan Bidang Spiritual Bidang Zikir Ambil Ini Artinya Ada Permata-permata Yang Bisa Diambil Sesuai Dengan Ketertarikan Masing-masing Jangan Paksakan Kalau Tidak Tertarik Karena Ini Ilmu Bukan Dibuat-buat Tapi Sesuai Dengan Hobi Dan Ketertarikan Kita Yang Hobi Masalah Hukum Islam Ambil Kembangkan Hanafi Yang Hobi Masalah Pemikiran Ambil Kaji Filsafat Islam Yang Hobi Masalah Spiritual Batin Zikir Ambil Tarekat Nakasabandiyah Sehingga Semua Ada Segmentnya Masing-masing Sampai Di Indonesia Nanti Juga Ada Jamaah Yang Hobinya Fikih Saja Ada Jamaah Yang Hobinya Pemikiran Saja Ada Jamaah Yang Hobinya Zikir Spiritual Mengasah Ketajaman Kolbunya Saja Yang Fikiran Filsafat Yang Hati Tasawuf Ini Semua Jawaban-jawabannya Ada Disini Sehingga Jangan Sampai Ke Turki Bingung Mau Ambil Apa Dan Setelah Pulang Mau Mengembangkan Apa Setiap Setiap Kota-kota Besar Di Eropa Ada Masjid Dan Masjid Itu Sebagian Besarnya Masjid Turki Saya Ceramah Di Australia Dibawa Mampir Ustaz Itu Masjid Turki Kemudian Bahkan Di negara Arab Di Sudan Di Khartum Ada Satu Masjid Bagus Sekali Masjid Turki Uniknya Turki Ini Dimana Mana Masjid Arsitekturnya Bentuknya Sama Kebanggaan Mereka Artinya Apa Penduduknya Sepertiga Penduduk Indonesia Tapi Di setiap Kota-kota Besar Di dunia Dia Bisa Punya Masjid Apa Itu Maknanya Dia Punya Pengelolaan Wakaf Zakat Infa Sodakoh Yang Sangat Profesional Oleh Sebab Itu Adik-adik Disini Selain Mendalami Filsafat Islam Mendalami Hukum Islam Persi Mazhab Hanafi Mendalami Tarekat Sebagai Salah Satu Cara Berzikir Mengenai Allah Tapi Yang Keempat Jangan Lupa Pelajari Bagaimana Orang Turki Bisa Mengelola Wakaf Zakat Infa Sodakoh Sehingga Berhasil Membuat Sekolah Sekolah Sekarang Berapa Banyak Orang Indonesia Tinggal Ngasih Tanah Hardware Dari Orang Indonesia Ini tanahnya Tapi setelah itu Dibangun oleh Turki Menjadi sekolah-sekolah Dari mana duitnya Mereka dikatakan Kaya Justru minyak Punya kita Gas alam Punya kita Kekayaan alam Batu bara Punya kita Minyak Punya kita Uranium Punya kita Tapi kenapa Mereka bisa Bangun Masjid besar-besar Di Eropa Kenapa Mereka bisa Membangun Sekolah-sekolah Tahfiz Quran Apa Rahasia Di balik itu Ini juga Ilmu Wakaf Zakat Mereka ini Perlu digali Diambil Apakah Dalam Bentuk Kajian Tesis Desertasi Ataukah Sebuah Penelitian Tulis Jadikan Satu Buku Nanti Bukunya Saya Endos Tidak Saya Kutip 2,5% Ini Adalah Untuk Adik-adik Mahasiswa Sekalian Saya Kira Dari Lima Poin Ini Adik-adik Sudah Bisa Renung Renung Pilih Kira-kira Saya Mau Dalami Yang Mana Mendalami Fikih Mendalami Filsafat Mendalami Tarekat Mendalami Zakat Infa Wakaf Sodaqah Mendalami Sains Pikir Renungkan Yang Sudah Alhamdulillah Yang Masih Bingung Kesempatan Untuk Memilih Setelah Saya Jelaskan Lima Rasa-rasanya Satupun Tak ada Yang Bisa Diambil Cepat Cepatlah Pulang Karena Orang Yang Mengawang Awang Tak Jelas Visi Misi Hidupnya Dia sama Seperti Ikan Koki Dalam Aquarium Jalan 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 Mati Listrik Mati Tidak ada Guna Hidupnya Hampa Pikirkan Apa Yang Mau Kau cari Kemari Sehingga Nanti Jelas Mau pulangnya Apa yang Akan Dibawa Kalau Tidak Maka Kita Sudah Membuang Masa Membuang Waktu Mubazir Innal Mubazirina Kanu Ikhwanas Sayatin Orang Mubazir Saudara Setan Saya ceramah Begitu Jelas 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 Kalau Kata Orang Melayu Simbah Daun Nampak Buah Simbah Daun Langsung Nampak Buah Itu Maka Orang Banyak Mendengar Ceramah Saya Karena Pilihan Katanya Tidak Berbelit Belit Tidak Jelimet Tidak Ribet To the Point Walaupun Banyak Orang Sakit Ati Sama Ceramah Itu Maka Banyak Orang Membuli Saya Awal Awalnya Saya Tersinggung Tapi Lama Lama Saya Rindu Bahkan Kalau Mereka Tidak Buli Saya Cari Cari Kemana Mereka Persis Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Wale Sallam Dulu Dia Pergi Ke Masjid Ada Yang Mengencingi Dia Ada Yang Melempar Dia Pakai Batu Ada Yang Melempar Dia Pakai Tulang Ontah Tiba-tiba Suatu Hari Tidak Ada Mana Mereka Kemarin Yang Melontar Rupanya Sakit Dijenguknya Tersentuh Banyak Kawan-kawanku Muhammad Tapi Ketika Aku Sakit Ada Yang Menjenguk Engkau Yang Datang Saksikanlah Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Dan Rasulullah Begitu Juga Saya Kalau Sudah Lama Tidak Dibuli Saya Tanya Mana Mereka Jangan 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 Mereka Sakit Ya Allah Matikanlah Mereka Dah Habis Satu Satu Tadi Yang Saya Bahas Poin Pertama Adalah Mahasiswa Kenapa Yang Usad Ceramahi Pertama Mahasiswa Kenapa Bukan Masyarakat Karena Mahasiswa Ini Anak-anak Muda Mahasiswa Inilah Harapan Harapan Masa Depan Kalau Kami Ini Masalah Saya Ini Masalah Bapak Ibu Kalau Mau Melihat Masa Depan Lihatlah Mereka Ditulis Di kening Mereka Future Disini Past Tense Present And Future Inilah Mereka Masa Depan Makanya Saya Bangga Hari Ini Hari Ini Saya Ceramah Dulu Datuk Dulu Datuk Saya Ceramah Tazkirah Di Kelantan Stadium Itu Yang Mendengar Seratus Ribu Orang Stadion Kelantan Saya Ceramah Yang Mendengar Seratus Ribu Orang Di Masjid Airport Sabih Agocen Satu Juta Orang Kenapa Karena Di hadapan Saya Ini Adalah Calon Calon Ulama Yang Satu Ulama Ini Pesantren Seribu Ini Calon Ulama Ini Pesantren Seribu Itu Baru Dari Istri Pertama Bayangkan Seribu 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 Maka Saya Sedang Berceramah Kepada Seratus Ribu Saya Ceramah Di depan Orang Banyak Seratus Ribu Tapi Tidak Semuanya Intelektual Seratus Ribu Orang Awam Biasa Tapi Di hadapan Saya Ini Adalah Intelektual 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 Itu Adalah Bahasa Arabnya Muthakafun Orang Yang Punya Thakafah Intelektual Harus Lengkap Intelektual Yang Tidak Lengkap Hilang Tualnya Tinggal Telek Di hadapan Saya Ini Adalah Intelektual Muslim Muslim Sekolah Mereka Yang Akan Menjadi Ujung Tombak Melanjutkan Tongkat Estafet Kedepan InsyaAllah Amin Dan Khusus Intelektual Turki Beda Beda Dengan Intelektual Yang Lain Intelektual Yang Pulang Dari Turki Adalah Yang Memang Sudah Lulus Ujian Segala Macam Ujian Baik Ujian Pacaran Ujian Mungkar Ujian Maksiat Sudah Lulus Semuanya Kalau Di tempat Lain Kok Kenapa Tak Buat Dosa Memang Tak Ada Peluang Tapi Di Turki Ini Masya Allah Tabarak Allah Makanya Saya Bangga Mustahil Seribu Lima Ratus Ini Tak Ada Yang Akan Viral Sepiral Saya Sombong Sekali Dia Nabi Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Urusan Dengan Mahasiswa Sudah Selesai Allahumma Balagtu Ya Allah Sudah Kusampaikan Allahumma Fashhad Saksikan Ya Allah Lima Poin Sudah Kusampaikan Kalau Ada Nanti Ustadz Ustadz Yang Datang Kemari Menyampaikan Sepuluh Poin Berarti Ilmu Lebih Banyak Daripada Saya Tadi Saya Mulai Setengah Lima Sekarang Pas Jam Lima Habis Satu Segmen Untuk Mahasiswa Sekarang Kita Masuk Ke Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Yang Pekerja Yang Intelektual Yang Sarjana Yang Mencari Nafkah Disini Maka Jangan Hilangkan Kesempatan Di Turki Untuk Belajar Mansalah Katariqan Siapa yang Melewati Suatu Jalan Yaltamisu Fihi Ilman Di Jalan Itu Dia Mencari Ilmu Sahalallahu Lahu Bihi Tarikan Ilal Jannah Dimudahkan Allah Baginya Jalan Kesurga Bapak Ibu Yang Kerja Di Turki Yang Hidup Di Turki Sekarang Orang Yang Paling Beruntung Kenapa Begitu Saya Dikatakan Karena Doanya Dikabulkan Allah Fidun Ya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tadi Sahabat Saya Bertanya Kepada Datuk Azmi Datuk Azmi Sudah Lama Disini Sudah Kerja Pada Datuk Azmi Diceritakan Datuk Azmi Saya Disini Cari Makan Tapi Sebetulnya Itu Masih Koma Kalau Dilanjutkan Mencari Sesuap Nasi Dan Segenggam Berlian Semua orang Cari Makan Hidup Ini Cuman Dua Makan Pakai Hidup Ini Cuman Dua Makan Pakai Mau Kaya Mau Miskin Hidup Ini Cuman Dua Makan Pakai Makan Pakai Makan Pakai Busuk Lapuk Mati Selesai Oleh Sebab Itu Kalau Kita Cuman Makan Pakai Apa Beda Kita Dengan Makhluk Yang Lain Maka Manfaatkan Makan Pakai Selama Di Turki Ini Bermanfaat Berguna Yang Selama Di Indonesia Belum Belajar Agama Maka Disini Banyak Adik Adik Kita S1 S2 S3 Yang Belum Pandai Baca Quran Undang Mereka Dek Kamu Kuliah Di Turki Jurusan Apa Saya Jurusan Ngapal Quran Pak Saya Jurusan Ngapal Quran Bu Ajak Mereka Ke Rumah Kamu Datang Ke Rumah Habis Isya Saya Mau Belajar Quran Tapi Tolong Jangan Ceritakan Sama Yang Lain Saya Malu Belajar Quran Empat Mata Non Mati Ketemu Dengan Khab Min Khab Alikum Wow Berjumpa Dengan Entah Berjumpa Dengan Apalah Nampaknya Simple Sederhana Pak Bu Tapi Kalau Bapak Ibu Tidak Betul Kan Tajwid Fateha Tidak Betul Solat Batal La Solata Tidak Sah Solat Belajar Lagi Fikih Apa Itu Air Suci Mensucikan Bagaimana Cara Beruduk Yang Benar Cari Pula Adik Adik Kita Yang Dari Jurusan Fikih Hukum Islam Belajar Jangan Malu Alhamdulillah Di Indonesia Cuman Tablik Akbar Belajar Baca Kitab Mana Ustaz Sobat Belajar Khusus Kitab Fikih Mana Ini Adik Adik Bisa Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Masyarakat Indonesia Saya Ingatkan Yang Bekerja Di Turki Manfaatkan Berkenalan Dengan Mahasiswa Mahasiswi Belajar Agama Sesuai Dengan Jenis Kelamin Masing Bapak Bapak Belajar Kepada Mahasiswa Ibu Ibu Belajar Kepada Mahasiswi Karena Kita Diajarkan Tidak Belajar Kepada Yang Tidak Mahram Alhamdulillah Mahasiswa Banyak Mahasiswi Banyak Maka Bagaimana Belajar Solat Tumak Ninah Rukun Syarat Wajib Sunat Batal Makruh Bagaimana Solat Sunat Tasbih Solat Sunat Qabliya Solat Ba'diyah Solat Ajat Solat Sunat Taubat Solat Sunat Tahyat Al-Masjid Solat Sunat Udu Bagaimana Cara Mengitung Zakat Ini Memfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Jadi Ada Timbal Balik Adik Adik Sambil Latihan Mengajar Karena Kita Belajar Belajar Terus Kalau Tidak Latihan Mengajar Kita Bingung Juga Bagaimana Menyampaikan Dari Sekarang Mulailah Menulis Belajar Menulis Tergantung Ketertarikannya Apa Kalau Tulisannya Serius Tulis Buku Yang Kurang Serius Nulis Kolom Di Koran Majalah Kalau Kurang Serius Lagi Tulis Noval Ketika Cinta Bertasbih Sudah Kang Abik Ketika Cinta Terserah Apa Lagi Ketika Bertalbiah Ketika Cinta Bersujud Ketika Cinta Beruku Menulis Banyak Sekali Sumber Sumber Inspirasi Menulis Menulis Ini Bagus Sekali Menulislah Supaya Orang Di Masa Akan Datang Tahu Bahwa Kau Pernah Hidup Di Masa Lagi Saya Dulu Menulis Kolom Menulis Blok Bloknya Masih hidup Sampai Sekarang Walaupun Jarang Saya Kirim Tulisan Tak Sempat Menulis Somat Morocco Blogspot Dotcom Bisa Kalian Buka Kenapa Ustadz Tulis Somat Morocco Karena Saya Kuliah Di Maroko Sebab Kalau Ditulis Somat Situ Tulis Google Dulu Dulu Kalau Saya Tulis Somat Keluar Senetron Bang Somat Latihan Ngomong Ada komunitas Ibu-ibu Bapak-bapak Latihan Bicara Saya Belum bisa Latihan Ngomong Pak Sat Ngomong Aja Sendiri Ambil HP Rekam Beli Tiang Satu Apa Namanya Tripod Beli Tripod Satu Kalau Tak Ada Duit Gagang Sapu Ikatkan Pakai Karet Ngomong Bawa Ke Jembatan Bosporus Hai Guys Nih Mahasiswa Turki Nih Ngomong Nih Disitu Dimanapun Kau Berada Memfaatkan Hidupmu Kalau Kau Tidak Terjun Kau Kebawah Like And Share Abis Itu Tonton Oh Rupanya Kurang Mantap Kita Bagaimana Latihan Bicara Depan Orang Lain Cara Mengungkapkan Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kita Dua Yang Pertama Menulis Yang Kedua Bicara Ada Orang Bicaranya Mantap Tulisannya Tak Bagus Ada Orang Nulis Mantap Ngomong Yang Tak Bagus Tapi Ada Mantap Dua Duanya Ceramah Mantap Tulisannya Mantap Bagus Ikuti Ngomong Tak Bisa Nulis Tak Bisa Mati Ajalah Tak Ada Guna Kau Hidup Lama Lama Di Dunia Buat Semak Turki Ajalah Sadis Sekali Ustaz Oleh Sebab Itu Maka Bapak Ibu Tolong Bantu Adik Adik Ini Kutitipkan Adik Adik Adikku Ini Padamu Pak Kutitipkan Mereka Ini Padamu Bu Kalian Jaga Mereka Kalau Kalau Ada Komunitas Bagus Komunitas Masyarakat Sunda Di Turki Komunitas Masyarakat Malaysia Komunitas Kita Sesama Asia Tenggara Indonesia Malaysia Singapura Brunei Darussalam Patani Thailand Selatan Moro Filipina Masih Bisa Disatukan Oleh Bahasa Melayu Naka Duduk Bersama Ngaji Bersama Bangun Komunitas Di Turki Pulang Nanti Kita Akan Membangun Yang Kita Bangun Bukan Hanya Indonesia Tapi Yang Kita Bangun Adalah Nusan Nusantara Bapak Ibu Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Dulu Waktu Di Indonesia Sekolah TK SD SMP SMA S1 S2 S3 Tak Pernah Belajar Agama TK TK Konvensional Topi Saya Bulat Bulat Topi Saya SD SD Konvensional Tak Ada Belajar Agama SMP SMA Konvensional Tak Ada Guru Agama S1 Mata Kuliah Cuman Satu Pendidikan Agama Islam 2 SKS Potong Pertemuan Pertama Mid semester Akhir Semester Tinggal 13 Tetap Muka Libur Tanggal Merah Hujan Asap Kapan Kau Belajar Agama Memang Kau Doktor Doktor Dalam Bidang Sains Doktor Dalam Bidang Politik Tapi Dalam Bidang Agama Nol Besar Dimana Mau Belajar Agama Nih Turki Kesempatan Jangan Ego Jangan Sombong Walaupun Kau Doktor Dalam Bidang Kedokteran Walaupun Doktor Dalam Bidang Sains Teknologi Tapi Dalam Bidang Agama Kau Boleh Jadi Anak TK Belajar Kepada Mahasiswa Mahasiswa Turki Yang Ganteng Yang Berdasi Dasi Jadi Waktu Kami Masuk Kata Kawan Saya Berbisik Ganteng Ganteng Mahasiswa Di Turki Rupanya Bisa Menular Ganteng Orang Turki Ke Orang Indonesia Lama Lama Saya Pun Agak Seminggu Lagi Ganteng Juga Hal Sebab Itu Maka Kalian Adik Adik Sekalian Serius Kita Makin Belajar Kalau Kita Ngajar Kita Kalau Ngajar Itu Kita Makin Belajar Misal Bapak Bapak Ibu Ibu Masyarakat Indonesia Malaysia Di Turki Kita Ada Pengajian Rutin Ini Baca Kitab Arba'in Nawawi 40 Hadis 40 Tetap Muka 40 Minggu Selesai Setahun Selesai Tahun 2000 Tarket Arba'in Khatam Baca Hadis Satu Jam Habis Itu Tanya Jawab Dek 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 Ya Ini Saya Baca Dalam Hadis Kalau Sudah Tertulis Jadi Orang Kapir Matinya Kapir Walaupun Dia Baik Gimana Itu Dek Nanti Kita Jawab Minggu Depan Kok Gak Dijawab Sekarang Ini Gak Cukup Waktu Padahal Tak Tahu Nah Gitu Caranya Untuk Menutupi Kebodohan Kita Cerama-cerama Pengajian Itu Direkam Direkam Seperti Ini Saya Di mana-mana Biasanya Satu tiang Satu Handphone Disini Dua Handphone Terkam Habis Itu Dishare Buatlah Satu Channel Namanya Channel Kajian Islam PPI Turki Kajian Islam PPI Turki Ada yang Kajian Panjang Satu Jam Ada yang Kajian Pendek Setengah Jam Ada yang Kultum Kuliah Tujuh Menit Ada yang Kulibas Kuliah 15 Menit Untuk Membangkitkan Motivasi Adik-adik Ini Biar Supaya Dia Mau Buat Disitu Namanya Lomba Buat Vlog Musabah Vlog Lomba Vlog Khusus Mahasiswa Turki Mahasiswa Indonesia Di Turki Mahasiswa Indonesia Malaysia Di Turki Kirimkan Vlog Anda Ke Email Berikut Ini Sebelum Tanggal Yang Menang Akan Berangkat Pumroh Setuju Tiketnya Dari Mana Disitulah Akan Bangkit Semangat Yang Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Juara Empat Juara Sepuluh Di Uploadkan Kedalam Nanti Kalau Sudah Ada Channel Baru Kalian Minta Video Endorsenya Ke Saya Baru Saya Endors Hai Guys Anda Ingin Kajian Kajian Berkualitas Anda Ingin Menonton Bagaimana Hebatnya Anak Indonesia Malaysia Di Turki Jangan Lupa Kunjungi Video Kajian Islam PPI Turki Like And Share Sekarang Apa yang Mau Kusher Barangnya Tak Ada Oleh Sebab Itu Maka Ini Adalah Ajang Latihan Bapak Ibu Masyarikat Indonesia Malaysia Yang Ada Di Turki Dengan Kalian Buat Kajian Maka Sudah Menyelamatkan Calon-calon Sarjana Kedepan Mereka Ini Insyaallah Dari Seribu Lima Ratus Ini Tak Mungkin Tak Ada Yang Jadi Orang-orang Hebat Saya Saya Yakin Seribu Lima Ratus Yang Hebat Tiga Ribu Kenapa Anaknya Gak Mungkin Jomblo Terus Kan Istrinya Menantunya Keluarganya Maka Masyarakat Indonesia Yang Baik Yang Ada Di Turki Manfaatkan Kesempatan Yang Baik Masyiswanya Sudah Masyarakatnya Sudah Tinggal Lima Menit Lagi Dimana Mana Saya Ceramah Tetap 60 Menit Sesuai Tertulis 600 Mililiter Mahasiswanya Sudah Masyarakatnya Sudah Selanjutnya Pemerintah Dulu Saya Pernah Belajar Di Empat Negara Mesir Dari Tahun 98 Sampai 2002 2003 Di Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia 2004 Sampai 2007 Di Maroko 2019 Di Sudan Pengalaman Saya Belajar Di Empat Negara Ini Berjumpa Dengan Pemerintah Kalau Di Turki Ada KBRI Ada KJRI Wahai Bapak Bapak KBRI KJRI Home Staff Lokal Staff Perhatikanlah Adik-adikku Ini pak Support lah Mereka Kalau mereka Sedang Urusan Mudahkan Urusan Mereka Karena Kalau Kalian Persulit Urusan Mereka Nanti Dipersulit Allah Pula Kalian Masuk Surga Dulu Zaman Saya Kuliah Ada Duta Besar Kan Kita Kalau Pergi Haji Itu Kan Ketemu Semua Yang Dari India Dari Maroko Dari Tunisia Dari Aljazair Jumpa Semua Tempat Pertemuan Kami Itu Di Depan Toko Rado Hotel Hilton Ngumpul Disitu Tanya Tanya Gimana Tempat Kalian Uh Baik Baik Bapak KBRI Selalu Kami Diundang Ke Rumah Makan Gimana Tempat Kalian Parah KBRI Setiap Dia lewat Wajib Berdiri Jadi Kenangan Kenangan Itu Sampai Sekarang Masya Allah Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Jadi Pejabat Hari Ini Kalian Jadi Dubes Jadi Konjen Jadi Homestuff Jadi Lokal Stuff Paling Lama 30 Tahun Habis Itu Pensiun Tua Setruk Mati Yang Dikenang Oleh Mereka Adalah Kebaikan Kebaikan Kalau Kita Menjabat Itu Kalian Baik Insya Allah Pas Nanti Mereka Adakan Reuni Ingat Kau Dengan Pak Anu Oh Ingat Untuk Almarhum Pak Fulan Al Fatiha Ingat Kau Dengan Bapak Fulan Saya Kalau Cerama Saya Di Satu Daerah Ingat Saya Oh Pak Fulan Saya Cari Ceramahlah Saya Di Banten Di Rumah Gubernur Banten Banten Sampai Disitu Cerita Saya Rupanya Abang Pak Gubernur Banten Itu Dubes Kami Waktu Di Mesir Dulu Pak Nur Hasan Wirayuda Itu Dubes Luar Biasa Sudah Disiapkan Kapal Perang Untuk Menjeput Mahasiswa Indonesia 97 98 Krisis Moneter 2000 Dulu 1 Dollar 2000 Pas Moneter Menjadi 20 Ribu Republik Indonesia Sudah Menyiapkan Kapal Perang Untuk Menjeput Mahasiswa Kairu Kapal Perang Yang tak Pakai Kursi Supaya Berdiri Jadi Kapal Datang Pak Nur Hasan Wirayuda Dubes Waktu Bukan Mengemis Kalau Ngemis Itu Minta Tapi Beliau Dengan Kehebatan Kebesaran Hatinya Menghadap Ke Pejabat Pejabat Pengusaha Pengusaha Sampai Kata Pak Nur Hasan Wirayuda Cerita Sendiri Ke Saya Apa Kata Beliau Ada Orang Tukang Fotokopi Datang Menjumpai Pak Dubes Kata Dia Pak Kata Orang Mesir Saya Tidak Bisa Bantu Duit Untuk Anak Indonesia Karena Saya Tak Punya Duit Tapi Setiap Anak Indonesia Yang Mau Fotokopi Silahkan Datang Ketempat Saya Fotokopi Gratis Lalu Kemudian Khotip Khotip Jum'at Berkhutbah Di atas Mimbar Orang-orang Beriman Itu Saling Tolong Menolong Siapa yang Tak peduli Kepada Keadaan Orang Islam Bukan Orang Islam Sekarang Indonesia Sedang Krisis Monetar Wahai Jum'at Bantulah Anak Indonesia Di khutbah Jum'at Disampaikan Lalu Kemudian Ada Suatu hari Ini yang Cerita Masih Pak Dubus Adalah Orang Anak Muda Ngasih Duit Datang Kekedutaan Pak Ini Duit Pak Dubus Curia Panggilnya Satu Untuk Ngikuti Coba Kau Ikuti Siapa Ini yang Ngasih Duit Jangan-jangan Nintel Diikuti Dari Belakang Rupanya Tukang Buah Tukang Buah Di Mesir Ngasih Bantuan Untuk Anak Indonesia Setelah Itu Dia balik Lagi Ketempat Jualan Buah Dan Itu Adalah Kerjasama Yang Baik Akhirnya Anak Indonesia Tidak Ada Yang Pulang Sebagian Ada Yang Pulang Memang Sudah Tamat Ya pulang Lagi Lagi Begitulah Beliau Makanya Sampai Hari Ini Hubungan Kami Dengan Beliau Tetap Baik Baik Ada pun Yang Kurang-kurang Respek Dengan Mahasiswa Yang Kurang-kurang Apa Itu Ada Juga Yang Yang Ngontak Saya Ngundang Bisa Nggak Datang Ke Kantor Saya Ke Masjid Tak Mau Saya Datang Bukan Saya Dendam Saya Ingat Sakit Kali Hati Kita Dulu Sombong Kali Dia Tapi Alhamdulillah Yang Saya Jumpai Dulu Baik Baik Di Mesir Baik Baik Di Maroko Baik Baik Di Sudan Baik Baik Di Malaysia Baik Baik Di Turki Ini pun Insya Berapa Lama Jabatan Itu Berapa Lama Jabatan Di Departemen Luar Negeri Itu Berapa Lama Pakai Jas Pakai Dasi Itu Semuanya Akan Berganti Dengan Kain Kapan Juga Ada Dubes Yang Mati Pakai Jas Ada Homestop Lokal Stap Yang Bergaji Dolar Itu Mati Bawa Dolar Ustaz Ngomong Gini Untuk Apa Tak Ada Tak Ada Kepentingan Sama Saya Saya Hanya Mengingatkan Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisop Tiga-tiga Sudah Saya Sampaikan Mahasiswanya Sudah Masyarakatnya Sudah Pemerintahannya Sudah Kadang Orang Penceramah Pisaunya Tajam Kebawah Kalau Menceramahi Mahasiswa Berapi-api Pas Giliran Ke Atas Saya Tak Begitu Saya Sama Pejabat Mau Siapapun Habis Makanya Saya Kadang Banyak Pejabat-pejabat Ini Orang Jangan Undang Lagi Ya Tak Apa-apa Di Beberapa Tempat Saya Tak Boleh Ceramah Ustadz Yang Yang Tidak Yang Tidak Masuk Di Eropa Visanya Sudah Dapat Sudah Ditempel Di Pas Pas Di Pintu Dicap Cancel Tak Boleh Masuk Di Belanda Tak Boleh Masuk Di Inggris Tak Boleh Masuk Cancel Siapa Yang Unjuk Rasa Yang Unjuk Rasa Banyak Di Antara Yang Unjuk Rasa Tidak Boleh Saya Masuk Ke Eropa Ke Inggris Ke Belanda Ke Jerman Adalah Persatuan LGBT Karena Dianggap Ceramah Saya Itu Menyinggung LGBT Jadi Persatuan LGBT Unjuk Rasa Supaya Dilaporkan Mereka Orang Ini Fotonya Ini Jangan Masuk Akhirnya Saya Tak Boleh Masuk Tak Ada Saya Melapor Ke TV Melapor Ke Pemerintah Saya Diam Tak Masuk Ya Tak Apa Saya Melapor Sama Allah Subhanallah Allah Maha Adil Diletupkannya Rudal Renat Sinaga Pecah 190 Orang Inggris Manchester Meletup Hidup Hidup Ini Tak Usah Terlalu Dipikirkan Akhir Slow Aja La Haula Ala Kuatailah Bilah Apa Ditakutkan Tak Bisa Ceramah Di Negeri Orang Kita Masih Bisa Ceramah Di TV Andai TV Pun Tak Boleh Youtube Masih Bisa Youtube Pun Tak Bisa Menoleh Tulis Buku Nulis Buku Pun Tak Bisa Doa Baca Doa Nabi Baca Doa Imam Bukhari Apa Doa Imam Bukhari Allahumma Kaddaqats Alayyal Ardu Bima Rahubat Faqbitni Allahumma Ya Allah Kaddaqats Alayyal Ardu Dunia Yang Terhampar Luas Ini Sudah Sempit Bagiku Ya Allah Faqbitni Cabutlah Nyawa Sebulan Setelah Imam Bukhari Mendoakan Itu Mati Saya udah Balik Saya baca Itu Tak Mati Mati Artinya Allah Masih Beri Saya Kesempatan Bisa Saya Ceramah Di Turki Andai Saya Ceramah Di Turki Di Undang Di Sekretariat PPI Biasa Saya Bukan Mengecilkan Adik-adik PPI Saya Dulu Di PPI Bagian SDM Sember Daya Manusia Yang Nyusun Jadwal Cerama Seminar Itu Saya Dua Tahun Dua Periode Saya Di Dua Periode Saya Dipertahankan Di PPI Maroko Bukan Bukan Karena Hebat Karena Tak Ada Yang Lain Mahasiswa Cuma 30 Orang Mahasiswa Indonesia Di Maroko 30 Orang Dari Yang 30 Itu Menyebar Di 7 Kota Tinggal Di Rabat Yang Dekat KBRI 6 Orang Perempuan Satu Tinggal 5 Orang Tinggal Saya Atulah Maka Dipilih Lalu Kemudian Kita Tetap Berbuat Saja Tak Takut Kalau Takut Sudah Habis Kepada Allah Tak Tersisa Lagi Untuk Manusia Habiskan Rasa Besarmu Kepada Allah Sehingga Tak Kau Besarkan Lagi Makhluk Dan Manusia Ketika Kau Angkat Kedua Tangan Yang Kau Besarkan Adalah Allah Allahu Akbar Kecilkan Semua Saya Bukan Mengecilkan Adik-adik PPI Anda Yang Undang Saya Ceramah Ini PPI Dimana Ustaz Somat Ceramah Di Sekretariat PPI Biasa Tapi Hari Ini Beritanya Dimana Ustaz Somat Ceramah Di Musjid Sabiha Gochen International Airport Siapa 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 yang Ngundang Direktur Sabih Sabih Gochen 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 International Airport Gochen Itu Main Bola Tak 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 Tetap Dipikirkan Tapi Jangan Habis Di Pikiran saya tak ingin adik-adik nanti pulang dari sini gue gitu ditanya, gimana planning PPI ke depan, gak usah terlalu dipikirkan, slow aja brai tetap ada program, ada pemikiran insyaallah, Allah kasih kita kebaikan-kebaikan di masa akan datang, amin niat baik, pikir baik, pandang baik dengar baik, kerja baik Allah kasih baik, kalau datang tak baik, berarti Allah sedang menguji kita itulah 60 menit kebersamaan kita mudah-mudahan bermakna insyaallah, tiga-tiganya sudah tersentuh mahasiswa, masyarakat pemerintah KBRI dan KJRI mahasiswa, masyarakat pemerintah KBRI, KJRI semuanya akan mati menghadap Allah SWT, betul bapak, ibu semua ini, bapak, bapak adik-adik, ibu-ibu mati semua ibu-ibu, ibu-ibu, mati semua bapak, bapak, bapak mati semua saya belakangan orang akan lupa dengan kita tapi ada yang kekal abadi kalau pernah kita berbuat baik itu yang akan abadi insyaallah ini yang mantap kameramen dia foto kita pas posenya lagi bagus tempat-tempat lain tuh pas mulut kita sedang menganggap terima kasih atas segala perhatian terima kasih saya yang tak terhingga kepada Datuk Azmi Murad mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah jadikan anak dan keluarganya soleh-solehah begitu juga yang mengaminkan ini semuanya kata malaikat walaka misluh kau dapat seperti yang kau ucapkan kau loakan adik-adik mahasiswa yang masa lalunya lurus selesai tausiyah ini ada perubahan lurus yang gondrong-gondrong potong rambut oh gak boleh gondrong Pak Ustaz boleh ada foto saya waktu di Mesir agak panjang tidak sampai bagus cuman biayanya mahal sampo mahal gak apa-apa itu menunjukkan kalian masih muda masa lahir langsung tua Ustaz Soman gak pakai celana jeans itu putus-putus yang lama-lama waktu jadul pakai celana jeans sobek-sobek lagi gak ada yang baru jadi nikmati masa muda kami dulu kalau libur libur selibur tapi kalau sudah belajar belajar sebelajar jadi kalau libur habiskan sampai tak tersisa lagi kalau sudah belajar belajar serius nanti setelah pulang jangan sepelekan yang sekarang sekarang yang sekarang kurang-kurang berprestasi jangan sepelekan karena ini masih miniatur yang aslinya nilai kita betul-betul nilai asli nanti adalah ketika terjun di masyarakat berapa banyak yang ketika di kampus nilainya mumtaz hukum laut tapi di masyarakat hukum laut ke laut jadi jangan sepelekan mungkin waktu di Turki dia biasa-biasa letoy loyo lunglai bawaannya mau mati dia boleh jadi nanti di masyarakat dia justru ini untuk membela yang loyo-loyo loyo-loyo kalau kau diajak orang aku memang loyo sekarang nanti balik ke Indonesia lebih loyo lagi insyaallah segala kebaikan berpihak kepada orang-orang baik insyaallah di akhir majlis mumpung kita masih bersama di majlis yang paling baik di rumah Allah mari kita sama-sama berdoa ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in ihlina suratul mustaqib suratul ladzina an'amta alayhim walil ma'adubi alayhim waladdallin amin Allahumma anzilirrahmata wassalamata walbarakata ala hazihil jama'ah turunkan keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jama'ah yang hadir ini berikan taufik dan hidayahmu supaya kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair kalau kau takdirkan kami masih hidup besok pagi jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal salih wajalil mawta rahatan lana min kulli syar kalau kau takdirkan kami mati malam ini jadikan kematian ini membuat kami berhenti dari berbuat dosa Allahumma ja'al jadikan negeri tempat tinggal kami negeri yang aman jadikan negeri kampung halaman kami negeri yang terbuka pintu rezeki dari segala penjuru Allahumma defa'ana al-ghala'u wal-waba'u wal-fahsyat wal-riba wal-zina wal-mungkar jauhkan negeri kami keluarga kami masyarakat kami dari malapetaka riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar Allahumma faqihna fid din dalamkan ilmu agama kami wal-libna ta'wil ajarkan kami ta'wil pemahaman Quran yang benar waftahna futuhal arifin bukakan pintu hati kami sebagaimana kau bukakan kepada wali-walimu ya Allah Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannati kal'ula satukan kami bersama Nabi Muhammad s.a.w. dalam surga jannatul firraus Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina'adha bernar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim selama menyampaikan dalam waktu 60 menit ini banyak hal-hal kata-kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan saya mohon maaf kepada bil khusus Datuk Azmi Murad ketua PPI rombongan jammah umroh kami namanya PDA Travel PDA itu artinya perjalanan dunia akhirat dipimpin oleh direkturnya Al-Mukarram Ustadz Fauzan LCMA alumni dari Al-Azhar terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh